hai hai kembali lagi dengan saya di AMAZGLOG di depan sudah ada keyboard gaming dari DA brand DA detail alliance dengan nama mekafactor switch brown oh ya dia menggunakan switch brown yang warna coklat langsung aja kita unboxing ya penasaran saya adanya apa ada buku manual garanti ini keyboardnya kita segitakan kita dapat ini mengganti tipsnya ya dan ada satu buka yang keyboardnya seperti ini pastinya sih lumayan tebal menurut saya ada emboss di admin juga dan ini kabelnya sudah beredit ya dan tebal oh ini juga sudah pakai gold ya ini sudah pakai gold yeslinya gimana kalau kita langsung oh ini lihat laganya dulu laganya kita dapat dua buah kabar atau karet perngkali di ujung bawahnya mereka efektor di akhirnya juga ada apa namanya saya bisa lebih miring gitu oke berbeda gimana kalau kita langsung coba saja oh iya ternyata di boxnya itu ada ini ya tulisannya dia ada tiga tipe berarti ya tipe yang blue switch red switch sama yang brown switch dan yang ini kebetulan dia menggunakan yang tipe brown switch tadi itu sih ini ada beberapa spesifikasi ya modelnya mekafactor model whiteboardnya 87 piece full anti-ghosting LED tipenya dia rainbow color with 10 LED model berarti dia RGB berarti ya oke ya seperti itulah bisa dibuatkan diri panjang kabelnya 1,8 meter ini ada beberapa tombol function oke mari kita coba ini ada tombol kombinasi yang pertama ya yaitu fn plus insert itu untuk mengatur baget model ini ada yang pertama seperti ini jadi dia ini seperti berputar ya ini seperti mati ya tapi kalau kita pencari nih nih setelah itu lampunya dari tombol kita pencet lalu menyebar ke kanan kiri yang seperti ombak gitu ya elektrum suara dan melalui ada sepuluh ya misalnya ada sepuluh model yang seperti ombak gitu ya seperti ombak gitu ya ini setelah itu ada beberapa yang lain banget ini ada beberapa yang lain banget ini ada beberapa yang lain banget ini oh ini hanya perhubungan ini kita kita pencet dengan seperti mati itu tapi kalau kita pencet contoh titik tepernya lah menarik jadi cover karakter itu kita lanjut ke combo yang lainnya itu ada fn plus ini kanan kiri itu untuk mengatur kecepatan contoh ini kecepatan segini oke mantap 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 keren keren terus lagi dfn ke atas dan bawah itu untuk mengatur brightness nya tingkat kecerahan dari lampunya ini setelah itu ada kombo lagi ini untuk yang gaming ini ada fn1 kita coba aja ya fn1 ya n plus 1 oh dia nya asw dan escape saja yang ini narik serta ini tombol ini untuk fn1 sekarang kita coba fn2 oke lebih melebar sekarang separuh keyboard lah sampai film ini masih mati ini gantian mati tapi ini ganti yang nyala kita coba lagi fn3 kita coba lagi fn3 dia berdasarkan nanti kan juga nyala ini mati dan spesnya juga mati oke kita coba dengerin suara seperti apa ya ini saya miklip wanita saya kecepatan 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 oke seperti itu tadi suaranya ini ada fitur menarik ini kalian tahu ini bisa untuk apa ya bisa untuk ini kalian bisa naruh HP disini ya jadi contohnya nih kalian mau nanti sesuatu di laptop atau komputer dan datanya itu ada di HP atau gimana gitu atau mungkin kalian sambil nonton video di HP atau kita serahsikan mau ngapain ini nanti enggak enggak satu ini aman mau portrait mau landscape bisa menarik juga nih keyboardnya banyak juga ya mungkin itu review unboxing unboxing dan review dari almsbox keyboard game kalau kalian ada komentar kalau kalian ada pertanyaan silahkan komentar dan silahkan di subscribe channel ini like dan share juga kalau kalian mau akhir kata terimakasih sudah mehat dan bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax